Intro Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan melangkah ke jenjang pernikahan Rencananya pernikahan, keduanya akan digelar dalam waktu dekat ini Semua rangkaian acara pernikahan telah disusun sejak jauh-jauh hari Namun, Lesti dan Rizky Bilar harus menunda rencana bahagia tersebut Sementara waktu, hal itu pun berimbas pada rangkaian acara pernikahan yang akan disiarkan di salah satu televisi Indonesia Lesti dan Rizky Bilar sendiri telah menggelar acara lamaran Acara tersebut hanya dihadiri keluarga saja Lesti dan Bilar harus menunda rangkaian acara pernikahan yang rencananya akan dimulai sejak Juli ini Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PBKM darurat sejawa dan Bali Para sahabat dan Lestar Lofos, dengan sangat bersedih Hari, rangkaian inti dan paling penting pernikahan didi Lesti dan kakak Bilar harus tertunda Karena adanya PBKM di Pulau Jawa dan Bali Seperti yang sudah diumumkan kakak Bilar Ungkap Har Siwi Ahmad, selaku direktur program dan produksi SCTV dan Indonesia Namun, ini hanya tertunda ya Kita selalu doakan yuk dilancarkan jalan kakak dan didi untuk berbahagia menjadi suami istri Hingga kita semua pun ikut bahagia Terus ikuti perkembangan rangkaian pernikahan kakak dan didi ya Pokoknya, Indonesia juga tidak sabar untuk memberikan berita bahagia ini Salam hangat Rangkaian acara pernikahan Lesti dan Bilar akan disiarkan di televisi Ada dua stasiun TV yang akan menyelenggarakan rangkaian acara pernikahan mereka Awalnya, Lesti dan Bilar akan menggelar acara pengajian dan upacara adat pada 4 Juli 2021 Setelah itu, ada acara lepas lajang dan malam romantis pada 12 Juli 2021 Yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun Rizky Bilar Setelah dilanjutkan dengan penayangan eklusif oleh Indosiar Berupa pengajian dan seraman pada 21 Juli 2021 Dan akan nikah dengan adat Sunda pada tanggal 23 Juli 2021 Terakhir, ANTV akan menayangkan acara resepsi pada 5 Agustus 2021 di Medan Bertepatan dengan hari ulang tahun Lesti Kejora Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Terus doakan semoga pernikahan Lesti dan Bilar akan berjalan lancar sampai hari H nanti